Wakil Wali Kota Jambi hadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, Karya Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura. Kegiatan ini juga dimanfaatkan menjadi momentum berbagi kepada masyarakat, seperti bantuan berupa uang dan sembako untuk masyarakat yang perekonomiannya terganggu selama masa pandemi. Dalam kegiatan tersebut, Maulana mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memotong kambing dan melakukan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur karena saat ini Kota Jambi sudah bisa menangani COVID-19, sehingga bisa berada di PPKM level 2. Dirinya berharap kegiatan-kegiatan keagamaan juga dapat dilaksanakan kembali. Untuk mengadakan peringatan maulid Nabi siang hari ini, ini agak langka sekaligus sholat zuhur berjamaah dan wujud syukur dari masyarakat di sini, kotong kambing. Ini adalah bentuk apresiasi bahwa kita semua sudah berhasil menangani COVID-19, sehingga berada di level 2. Ya, itu adalah bagian dari program saya, program kami. Bahwa ada dua hal ya. Yang pertama adalah pendidikan harus segera dibuka. Sekolah harus jalan. Makanya Pak Wali Kota saya membagikan dana-dana bantuan untuk bantuan paket-paket pendidikan pada anak-anak kita yang kurang mampu di semua ketamatan ya. Satu anak 400 ribu. Kemudian yang kedua juga membantu sembahko, karena kita menyadari penuh bahwa selama COVID-19 ini banyak warga masyarakat kita yang usahanya terganggu. Kita dorong. Lilis Carlina, Intan, Nofrico, Median, JekTV, melaporkan.